Ini mana abangnya? Kita bawa kabur aja kali ya? Bawa kabur, bawa kabur Chat nih Bas, bas Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Saraw 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 Abis guys Selamat sore teman-teman ya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Ilmi ya Jadi di sore kali ini Kita tadi udah Coba keliling-keliling Cari penjual-penjual yang Sekiranya sepi ya Kali ini kita udah menemukan Atau penjual Ubi bakar Kalau gak salah itu ubinya dibakar atau direbus Kayak gitu ya Biasa kalau di India ini Kalau ubi Ubi itu yang manis ya Bukan yang kentang ya teman-teman ya Bukan juga singkong Soalnya ada beberapa teman-teman juga Yang ada yang bilang ubi kentang Kalau di Medan apa Bang Wok? Ubi Ubi Oh sama ya berarti ya Ubi Oke Jadi kali ini kita udah menemukan Satu penjual ubi Kalau gak salah ubinya dibakar Nanti proses pengolahannya Dia dikasih masalah Terus dengan varian harganya Bebas belinya Antara 10 rupiah, 20 rupiah, 30 rupiah Sampai sebanyak-banyak Ternyata yang kita lihat teman-teman ya Oke Tadi itu kita lihat abangnya itu Keliling ya Dari sana jalannya Sampai sini Dan Kita lihat juga belum ada yang Ubi ya teman-teman Kita bakal samperin abang-abang ya Kita bakal cobain juga Ubi masalah ya Karena ubi di India ini Agak jarang ya teman-teman ya Ada musim-musim tertentu Baru ada Dan untuk di Omon kali ini Di musim kali ini Belum ada Ubi teman-teman Jadi walaupun kita pergi ke pasar Atau kemana itu Kita agak susah nyarinya Kecuali di New Delhi ya Baru kita nemuin di pasar internasional ya Ubi Makanya ini udah lama juga Kita gak makan ubi Sekali kita review Jualan ubi si kakek itu Kalau bisa kita ya Habiskan hubinya ya Biar kakeknya bisa pulang Pokoknya ikutin terus vlog kita Di sore kali ini ya Kita ini ada di depan showroom Royal Enfield Luar biasa ya Nih motornya Keren-keren Sebenernya kalau gampang Buat dibawa ke Indonesia gitu ya Dan gak mahal cukainya Gak ribet buat proses pengirimannya Itu Pengen banget kita beli disini Karena harga aslinya pun Gak terlalu mahal temen-temen Kalau di India langsung ya Misalkan dari antara 30 juta 35 juta itu Udah dapet Yang model terbaru kayak gitu Pokoknya the best lah Banyak banget model-model Ayo Kita kesini nih Wah ini dia Ubi yang kita bilang Kita pengen beli ini Ini mana abangnya Kita bawa kabur aja kali ya Ekon eh Malik Bawa kabur Bawa kabur Kita yang keanggap Calis ke daiso Daiso gram Ayo 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 Abis ke Tis ke Calis ke Am Tis 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 Eks masalah Eks dunamassalah Tis 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 Kaya Doplet Kalum Kita bakal cobain dulu guys ya Habis itu Kita habiskan Biar temen-temen juga tahu Proses pengolahan Ubi Sweet potato ya Ini lagi ditimbang Ini boil wala Tandor wala Saptar kak? Saptar kak? Full kak? Aja Saptar kak 70? Aja Beber nih Oke guys Ini satu kentang ini 70 rupiah 14 ribu Mari kita mix Masalah wala Masalah Catni Nimbu Oke Ini boil wala Or tandor wala? Boil tandor? Ini cernih wali Bersih bentar Masihnya cernih bentar Kelihatan dari Bentuk sih Kelihatannya dibakar ya Kelihatannya dibakar Soalnya ada Kayak ada gosong-gosongnya gitu ya Oke kita lihat prosesnya Egg masalah Egg duna masalah ya Kita bakal cobain Dua varian Yang pake masalah Sama yang gak pake masalah Oke Jadi kulitnya Dikupas dulu ya Abi customer Hey Angkel Customer hey Abi Belum ada guys Customernya Kata dia ya Customernya belum ada Ini alu Ini kayaknya kentangnya direbus Ini kayaknya kentangnya direbus Ini kayaknya kentangnya direbus Blue blue Ya Yes Peace for you Thank you Ini kita lanjut Lihat prosesnya Jadi Jadi Ya Egg masalah Egg duna masalah Pura mix Nimbu Ini Bat Ini ekor Pura mix ya Pura daldu Ini masalah daldu Masalah ya Ini kasih masalah Ini Namak Oke kasih Nimbu Oke 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 catni ok guys kita udah dapet 2 varian ini yang pake catni ini yang gak pake catni kita cobain yang plan nya dulu ya sweet potato lumayan manis tapi gak begitu manis ya next kita cobain yang pake bumbu-bumbu ya ini pake masalah, pake garam, pake catni semua bumbu pake nimbu ya bagaimana rasanya kita coba yang paling lebih dominan rasanya nimbu nya ini ya jadi asem nya berasa ada asin nya ada asem nya ada pedes-pedes nya gitu ya luar biasa sangat unik ya kita gak pernah nyobain jajan kayak gini ya dimana-mana selain di India guys kalau di Indonesia kan kita kayak mungkin agak simpel dijadiin gorengan atau dijadiin apa gitu ya kalau di India ini gak dijadiin gorengan cuma diolahnya seperti ini gitu ya nanti kapan-kapan kita mampir juga ke showroom Royal Enfield kali ya biar temen-temen juga bisa tau harga-harga real ya Royal Enfield gitu ya kat oke ini sudah habis jadi gak fokus kita ya kita lihat Royal Enfield tadi tapi lumayan enak juga sih buat lidah kita yang udah terbiasa dengan masalah enak ini udah empuk banget soalnya ini pas diangkat capang ini dia cabut hmm turun yang lain pil guys baru keluar kandang gagah banget ya asli ini yang terbaru kayaknya ya ini yang model thrill ini yang Himalayannya ini Himalayan gagah banget asli ngeri ngeri ya memang kalau Royal Enfield ini banyak banget di India pusatnya kali ya oke temen-temen ya jadi kita udah nyobain tadi lumayan enak juga coba kalau kentang kayaknya ya biasa-biasa aja ya kita udah sering banget nyobain kentang campur-campur masalah dan lain-lain oke coba kita bakal tanyain kita borong habis ya kali ya temen-temen kita mau bungkus semua temen-temen lagi ditimbang wah hitnya ke lagi dicek harganya kitnya 2 kilo kitnya paisa ya 2 socialis oke ini 240 guys oke masalahnya juga bas bas do do oke minta apa masalahnya oke kita plastik oke ini 2 socialis ya 2 socialis ini langsung tahan 290 ya 290 ya 290 ya 290 ya oke batme masalah ya wala ya wala lalu udah kita habiskan royal infilnya lewat lagi guys kayaknya abangnya lagi baru beli itu ya lagi nyobain atau test drive dia ya test drive baru belajar juga kayaknya naik loh kayaknya sih kurang jauh abangnya kita ajarin nanti gak bercanda guys ini masalahnya korea katam gar meh kekeksin bu kalau itu 290 oke ya wala sekarang ubinya kekeksin bu kekeksin bu kekeksin bu kekeksin bu kita lagi dihitung ya kita benar-benar di pinggir jalan banget ya macet ya bang kelakson dulu lagi kelakson-kelakson emang jam berapa nih kalau udah macet aja jam 6 6 lebih lebih habis warna royal enfil lagi Masalah Gagak bayar lempil banyak banget bayar lempil cocok-cocok aja lah ya ini aponya lagi bungkus-bungkusin dulu tadi baru kasih tau harganya berapa tadi 290 ok ya ayo 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 pacet betulan jalan sini nih jam we wait ayo 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 100 gram sampai? Betul Alors nebenan lines 10 gram and speak No Can I tell you what I do Let me tell you my family What is that? How long there is thisgram? ini 1 kg 40 nya 440 dan yang pertama nya nya 2,5 440 Rp 640 Rp 640 Rp 290 Rp 290 Rp 770 rupiah pelik kanak ya tambah 70 ini bisa bakal Rupiah jordia mana apa aja Rupiah jordia Rupiah jordia Rupiah jordia sekarang oke oke ya oke oke jadi totalnya 930 rupiah 930 rupiah termasuk yang udah kita makan tadi kata dia ya oke pokoknya ini totalnya 4 kilo lebih sama ini 2 kilo ya ini 290 ini yang 650an oke gak apa-apa kita bantu kakeknya biar cepet pulang coba tadi lama banget ngitungnya ya kitnek no sotis no sotis katam oke totalnya 930 rupiah sudah habis dah kita borong tipe tipe sukriya tipe kemana muka engkel asok 6 asok tipe sukriya guys kita udah dapat oke double pun nih tekor udah habiskan jualannya ya ya nanti kita kasih ke siapa yang pengen nanti ya di pinggir sekalian kita lewat jalan pulang nanti karena gak mungkin kita habiskan semua ya tadi juga bumbu-bumbunya udah dipakein masalahnya nimbunya gitu dan lain-lain ha ekor double thank you habis guys kita udah dapat yuk kita lewat showroom royal landfill lagi masuk kita oke halo guys how are you bro anjay anak-anak muda oke segitu aja dulu ya mungkin video kita di sore kali ini terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton pokoknya saya selalu pokoknya nanti kita sambung lagi di video kita selanjutnya terima kasih pokoknya jangan diambil sisi-sisi buruknya kita bantu pedagang-pedagang kecil juga yang ada di India khususnya karena kita ya masih di India teman-teman ya oke terima kasih saya selalu pamit untuk Riri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati